Sudah sementara itu, Partai Gerindra yakin, Demokrat akan gabung bersama Partai Gerindra untuk mengusung baca pres Prabowo Subianto. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menyebut saat ini komunikasi pengurus hingga antar ketua partai Gerindra dan Demokrat berjalan baik. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan 60% Demokrat akan gabung koalisi dengan Partai Gerindra. Ahmad Muzani menyebut saat ini Demokrat tinggal menunggu keputusan internal Partai Demokrat apakah gabung atau tidak. Mungkinan untuk Demokrat bisa merapak kepada Partai Prabowo dan harapan kami mudah-mudahan kami tidak bertepuk sebelah tangan. Demokrat bisa segera ambil keputusan untuk menetapkan calon presiden yang akan diusungnya dan mudah-mudahan bersama Partai Prabowo. Mungkin dan insya Allah Demokrat perlu waktu untuk mengambil keputusan internal. Bakal capres Prabowo Subianto dan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono tampak akrab di syukuran hari ulang tahun ke-64 Pepabri. Selain duduk satu meja, keakrapan keduanya pun berlanjut dengan bernyanyi bersama di atas panggung. Kedekatan Prabowo dan SBY ini menjadi sorotan di tengah kabar Partai Demokrat yang masih belum menentukan rekan koalisi untuk Pilpres. Prabowo sendiri menyebut keakrapannya dengan SBY adalah hal yang wajar. Usai hengkang dari koalisi perubahan, Partai Demokrat memang membuka peluang untuk merapat dengan koalisi Prabowo maupun Ganjar untuk menghadapi Pilpres. Tak hanya dengan koalisi pendukung Prabowo, Demokrat juga beberapa kali menjalin komunikasi dengan PDI Perjuangan. Tim Liputan, Kompas TV